Hai teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan share cara untuk mengubah posisi taskbar di Windows 10. Kita bisa memindahkannya dari bawah ke samping kiri, ke atas, maupun ke samping kanan. Dan kemudian kita kembalikan lagi ke bawah ini ya. Oke ingin tahu caranya? Ayo kita mulai. Oke untuk mengubah posisi taskbar Windows 10 ini, caranya cukup mudah. Kita klik stop menu Windows 10 ini. Kemudian kita ke menu setting. Di menu setting ini kita ke personalization. Nah di personalization ini kita klik taskbar. Klik taskbar. Kemudian di taskbar ini kita ke taskbar location on screen ini. Nah saat ini berada di bawah ya. Kita akan memindahkan taskbar ini ke samping kiri. Nah kita klik left. Kita lihat taskbar nya sudah ada di samping kiri. Kemudian kita klik top. Maka taskbar nya akan dipindahkan ke atas ya. Oke kita lihat di ini. Kemudian kalau kita pilih ke right ya. Maka kita lihat taskbar nya akan berada di posisi right atau posisi kanan layar kita. Oke kemudian kita kembalikan lagi ke bottom atau ke bawah. Karena pada umumnya memang taskbar ini di bawah ya. Atau memang tergantung selera kita sendiri ya. Kita mau di kiri kanan maupun atas bawah terserah kita. Tetapi untuk saya, saya lebih senangnya di bawah ya. Oke. Oke saya klik bottom untuk kembalikan ke bawah. Oke taskbar nya sudah kembali ke bawah. Di sini kita juga bisa memperkecil icon icon yang ada di taskbar ini. Sehingga kita bisa meletakkan lebih banyak icon ke dalam taskbar nya. Coba kita kecilkan icon pada taskbar ini dengan klik use small taskbar button di menu taskbar ini ya. Oke kita klik use small taskbar button ini hingga menjadi on. Nah kita lihat icon di taskbar ini menjadi lebih kecil dan kita bisa meletakkan lebih banyak icon di dalamnya. Oke kemudian kembalikan ke ukuran normal tadi. Oke taskbar nya sudah normal kembali ya. Oke mudah bukan? Demikian saja cara untuk mengubah posisi taskbar Windows 10. Kalau video ini bermanfaat bagi anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tips dan trik Windows 10 lainnya. Agar tidak ketinggalan, silahkan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.